Halo gamers Indonesia, balik lagi sama bahas di Jomers Kali ini gue punya tamu spesial ya disini Ini keponakan gue Dia suka main Mario Kart Kali ini gue mau main Mario Kart 8 sama dia Mungkin ini game udah lama, tapi ini game sangat Apa ya Menurut gue everlasting ya Kita gak selesai coba Kita kenalan dulu, siapa namanya? Kathleen Mungkin suara agak kecil, jadi gak apa-apa Oke kita langsung coba ya, kita mau main fun It's a fun game Gue udah beberapa kali sih main sama Kathleen Waktu itu dia gak pernah nyelesain track Tapi karena ini dia bisa Dia akhirnya bisa nyelesain track Mungkin walaupun Dia selalu juara 12 ya Tapi kita langsung coba aja Kita langsung di dalam in-game Ini Mario Kart 8 Temen-temen pastinya udah pernah liat lah ya Eileen Eileen mau pake apa? Princess Lady Princess Lady Ini yang mau komen pilih deh Oke dia selalu pake Poses ini, bukan proses ini Oh yang mana? Ini 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 Ya udah Dia biasanya pake page tapi karena dia pake Daisy Makanya gue pake Yoshi Tanamu, tanamu, tanamu Demi kelancaran race Kita coba langsung 50cc aja Kalau 150 atau 200cc nanti dia kewalahan sendiri Oke kita langsung coba beberapa race Kita choose Biar dia choose Dia yang dia mau choose Gak mau kalau gue yang ngechoose biasanya Gak mau lihatin mau yang mana? Eh yaudah nih Dia selalu ngeliat Visual dari tracknya dulu Jadi disini 4 Ini 4 track DLC Yang udah keluar dari tahun lalu Yang mana? Oke Oh oke Jadi 2 part ini adalah DLC Dan 2 part ini juga ada DLC yang berikutnya Setiap DLC ada 4 track Jadi Kayaknya gue milih ini Wario's Oke Wario Gold's Mine Eh It's gonna take a while Tapi kita coba Coba main aja ya Itu umur berapa? Nggak tahu Ya dia umur 5 tahun Eh Ngepencet Dia biasa Mau lihat iklannya dulu Oke kita mulai main Terus mau ke Yoshi disini Let her have Her fun Mario Kart ini game Udah dari Udah lama banget Ini bener-bener Suksesornya ini Mario Kart 8 ini Sekarang Dia ada Anti-gravity Anti-gravity track ya Kalau kita lihat disini Mungkin temen-temen yang belum pernah Lihat Actual Mario Kart 8 Kayak gimana Ini Jadi basically Mario Kart 8 Itu sama kayak Mario Kart lainnya Cuman Dari setiap Mario Kart Biasanya Setiap eksklusifnya Adalah item yang berbeda-beda Dan kalau di handheld version Dia cuma sampai 8 orang Tapi kalau disini Dia bisa sampai 10 Eh Salah 12 Joro 12 Sampai sekarang pun Sampai detik ini pun Gue masih sering main Mario Kart 8 Apalagi kalau misalkan Rame-rame sama temen-temen Gue lainnya Seru banget Main ini Bener-bener Nggak ada abisnya game ini Jadi Selalu aja Ada di mana Di satu titik Dimana gue tuh Tangan Mario Kart Dan gue akan mainin lagi Rekor gue waktu itu Sampai benar-benar 99 race Satu kali main Itu bisa ngabisin 3 jam 99 race Itu Itu gila sih Itu terlalu niat Tapi Aduh gue mpe jatuh kan Oke Demi viewers Mari kita Filter bahasa kita Kali ini Karena ada anak Yang di bawah umur Oh temen-temen bisa liat Maka ini alasan Kenapa gue kasih 150 cc Eh 50 cc Kalau 150 cc Nanti dia Lebih sering jatuh Lebih lama Dulu Kathleen Nggak bisa nyelesain Track satu pun Jadi Harus dimainin Sama mamanya Kalau Dia main Mamanya harus pencet gas Tapi kali ini Karena gue udah ngajarin Dia cara pake We will Gue sendiri Nggak sering Pake we will Kalau we will Soalnya Itu agak susah Soalnya Control gyrosensor Itu agak Sering Sering Apa namanya Gue gak biasa Gue gak biasa Pake Control gyrosensor Tapi yang gue Ajarin ke dia Ini Pake gyrosensor Jadi yaudahlah Soalnya Dia gak bisa Megang Pake dua Stick Kayak Pake Wimote Hand eye Coordination Dia Belum Gitu Bagus Oke It's right Ya Kalau kita lihat Disini Dia di overlap Ya Ini selalu Selalu Ya Boleh Kita Sambil menunggu Sambil menunggu Dia selesai Memang kadang Mario Kart ini Ada competitive match Gue pernah Beberapa kali Ikut turnamen Kebetulan Pas gue Lagi di Malaysia Begitu besar Komunitas Mario Kart Apalagi Semenjak Mario Kart Muncul Setara Mario Kart 7 Di Nintendo 3DS Itu Bener-bener Ketat banget Dan Banyak banget Orang-orang yang Berpartisipasi Di turnamen Terutama di Indonesia Juga gitu Di Indonesia Banyak banget Ke Player-player Mario Kart Sampai sekarang pun Di Wii Di Wii Ini juga masih banyak Oh akhirnya Finish Kita langsung Next race Kita langsung next race Saja Di next race Sini di majuan Nanti Ya udahlah Oke biarin dia Mi lagi Jadi tadi itu Salah satu Track DLC nya Jadi 4 DLC ini Udah terbagi Jadi 2 DLC 2 DLC Dalam 2 kali update Sekarang Tungguin Kathleen Untuk Mi Yang gue suka Di Mario Kart Sebenernya lagi-lagi Soundtrack nya Nintendo itu Sangat unik-uniknya Sangat Apa ya Membawa Inspirasi Yang mana Oke Dia Dia milih Mount Warrior Oke bedanya Dari Mount Warrior Ini Kalau tadi teman-teman Lihat Biasanya track Itu berbentuk Lab 3 lab Tapi di Mount Warrior Ini Oh iya Dia mau lihat iklan dulu Jadi gue gak boleh Skip Eh tadi As i'm saying Di Mount Warrior ini Berbeda Karena Bedanya adalah Dia sekarang Berbentuk section Jadi 3 3 bagian Jadi Satu track Dibagi 3 bagian Jadi kita dari Section 1 Dibuat dari Section 1 Sampai Section 3 Wow To be honest Track ini Aduh To be honest Track ini Itu Gue Gak gitu demen Karena Susah Kalau 150 cc Dan 200 cc Ini strike Yang sangat-sangat-sangat Susah Oh iya Sebelum itu Mungkin Teman-teman bisa Membedakan Bedanya motor Sama kart Di sini Kalau di lihat Gue ini Maka motor Dan Cadlyn Maka kart Enaknya Maka kart Adalah Driftnya Bisa dari jauh-jauh Kalau motor Aduh Kalau motor Harus Lebih Apa ya Driftnya Lebih tajem Lebih tajem Jadi buat Orang yang Punya reflect Yang lebih Boleh Maka motor Cuma Enaknya motor Hitboxnya Lebih kecil Jadi susah Untuk ditabrak Biasanya Kalau di belokan-belokan Yang patah-patah Kadang ada Bagusnya Motor Kalau kita lihat Ini item-itemnya Ada berbagai macam Ini salah satunya Gue dapet boomerang Boomerang ini Gue bisa lempar Tiga kali Dan bisa balik ke gue Atau gak bisa lempar Ke belakang Gue tadi baru aja Lempar dua kali Kadang Boomerang ini Item baru Di Mario Kart 8 Di Mario Kart series Ya maksudnya Baru ada di Mario Kart 8 Jadi Ya Sekarang Karena gue juara satu Oh ya Seperti biasa Petir Ngilangin item Yang kita Simpen Dan bedanya Di Mario Kart ini adalah Udah dibalance Dari Mario Kart lainnya Sekarang Mario Kart ini Kalau misalnya Dapet kura-kura Atau Apa tadi Pisang Yang bisa disimpen Di belakang kita Ditahan Hold item Sekarang Gak bisa di double itemnya Jadi Selama item itu Belum dipake Kita gak bisa Ngambil box lagi Itu bedanya sekarang Kayak seperti ini Kalau gue tahan Kura-kura ini Biasanya kalau di Mario Kart sebelumnya Kita masih bisa ngambil item lagi Jadi ada dua kali perlindungan Aduh Tapi kali ini Gak bisa Nah ini juga Item baru di Mario Kart 8 Namanya Megaphone Megaphone ini Salah satu perlindungan item Untuk menghindari dari blue shell Karena dia Nah seperti itu Dia kayak ngeluarin satu Shockwave Dan shockwave ini bisa kenain area Dan juga bisa ngancurin Kura-kura Termasuk kura-kura biru juga Dan Semuanya lah Ya lagi-lagi kita menunggu Dia sampe selesai Dan It's gonna take a while Jadi to sum up Setiap Mario Kart Metanya emang berubah-berubah Terus Dan juga Punya Punya plus minusnya sendiri lah Karena yang membuat beda dari antar Mario Kart Adalah tracknya Biasanya Mario Kart itu terdiri dari 16 track baru Eksklusif Untuk handheld atau konsol itu sendiri Dan 16 track remake Yaitu retro Jadi dia ngambil dari track-track dari Mario Kart sebelumnya Kayak seperti Iya seperti ini Kalau gak salah Ini termasuk track-track retro Jadi dia ngambil dari konsol Nintendo 64 Dari Game Boy Advance Bahkan dari Gamecube Dari segala macem Nah kalau kita lihat Di bawah ini tuh retro Makanya ada tulisannya Oke dia lagi-lagi Itu based on request Jadi makanya Kadang ada fans-fansi sendiri Gimana misalkan Which is dari gue Gue main dari Mario Kart Nintendo DS waktu itu Jadi pas gue ngeliat kayak seperti itu Cheap-cheap bitch Tunggu dulu dong Tunggu dulu Nah itu Cheap-cheap bitch Cheap-cheap bitch ini Ada tulisan DS Berarti Di Nintendo DS waktu itu Ini adalah track eksklusif Nintendo DS Pas setelah ngeliatinnya tuh Rasanya tuh sangat nostalgic Itu yang ngebuat Si Mario Kart itu unik Dia belum pilih mana Yang mana Volcano Oke Dia milih Freaking volcano Aku takut Kena adik Ya Who doesn't Sebenernya ini susah Gino Aku ya teklan lagi Ya Of course Volcano ini Track dari Nintendo Wii Gak salah Kalau kita bisa lihat nih Di highlightnya Nah Fast Race Wii Grumble Volcano Jadi Ya Lagi-lagi yang tadi gue bilang Di Nintendo Wii Waktu itu ini adalah track eksklusifnya Sekarang Ada lagi di Wii U Dengan Grafik yang di Perbarui Track tidak berubah sama sekali Mungkin sebagian ada yang berubah Karena Ada fitur Anti-gravity Disini Yang terkenal rusuhnya Disini Dan juga Kalau kita lihat di depan kita Di depan kita ada Link Dari Legend of Zelda Jadi Mario Kart Berkolaborasi Dengan Berbagai macam Franchise Nintendo lainnya Salah satunya Legend of Zelda Dan Animal Crossing Jadi Di DLC sebelumnya Ada Stage yang Bernuansa Animal Crossing Dan juga stage yang Bernuansa Legend of Zelda Itu DLC-nya Yang pertama kali Gue Mungkin udah Kebiasa Main di 150 sesnya Jadi pas ngeliatinnya tuh Rasanya tuh Lambang banget Tapi setelah dibiasain Ya Oke lah I'll get used to it Gue gak tau kenapa Dia suka banget Milih ini Dia suka yang Bernuansa-nuansa Serem gini sih Kayak Bowser Castle Dan ini Dan ini Personally gue gak Demen track ini Track ini gak seru Oh Kurang-kurang merah Ayo Aduh Aduh Gak keliatan You're fucking kidding me Ups Bisa gak boleh ngomong Gak boleh ngomong kasar kita Oke Apa ya Oh iya Seperti biasa Di semua Mario Kart Banyak banget shortcut-shortcut yang bisa Teknik-teknik lah Teknik dan shortcut yang bisa Kita Eksekusikan Di Mario Kart 8 Salah satunya Waktu itu ada Hop cancel Jadi hop cancel itu Mendelay boost Boost Yang Kita dapat dari freestyle Atau dari jamur Itu gue juga jarang Untuk ngelakuin Karena gue Gue sendiri gak pernah Jarang gue gak bisa Satu lagi Drifting Drifting yang kayak gini sekarang Drifting itu essential banget Di Mario Kart 8 Kita harus drifting Kalau mau dapat extra boost Jadi drifting pertama Dapat Api biru Drifting kedua Dapat api merah Seperti ini Itu drifting Drifting harus Dibiasain sih Karena drifting di Mario Kart Ke Mario Kart Itu beda-beda semua Jadi Kebetulan Yang Yang membuat yang paling beda Itu pasti di Mario Kart DS Mario Kart DS Driftingnya gak kayak gini Ini susah Bukan susah sih Kayak beda Feelnya beda Apalagi gue waktu itu Sempet berbarengan Main Sega All Star Racing Driftingnya Bener-bener Sistem driftingnya Bener-bener beda Banget Yang ini mungkin agak sedikit lama Jadi kita Kita ngobrol sebentar ya Jadi Itu teknik Beberapa teknik Yang ada di Mario Kart Jadi di Mario Kart ini Ada juga teknik Jamur sih Kalau jamur Masih bisa buat ngotong Bisa buat ngotong Rumput Atau gak Tirin-tirin yang kasar-kasar Seperti yang disini Di pojok-pojokan Dan juga bisa buat nabrak Temen Jadi Regardless Berat Kendaraan kita Kalau misalkan Ada jamur Ya Bisa Bisa gak bakal ketabrak Tapi ini udah di balance Semenjak di Nintendo DS Soalnya di Nintendo DS Bener-bener Parah Kalau kita ditabrak Pake jamur Bener-bener Bentar Itu Off the grid Ampe parah Baru Final Land Oke Yaudah Terus apa lagi ya Code Mario Kart ini ya Gue selalu Make Yoshi Gue selalu Make Yoshi Gue suka banget Make Yoshi Dari dulu Mau di game Mario Apapun Gue selalu Make Yoshi Kalau ada Yoshi-nya Jadi Belum Ini Kalau gue main Waktu itu Teman-teman Nonton Video Gue main Sama Reza Gue main Yoshi Woolly World Itu kenapa Gue beli satu Karena ya Gue suka Yoshi Dan Lo liat sendiri Amiibo Gue ada Ada Yoshi Banyak Gue demen banget Mau Yoshi Karena super lucu Terus Aduh Dia masih Masih agak lama ya Gue Gue sampai Nge-overlap Dua kali Bahkan Komputernya Nge-overlap Dua kali Nge-overlap Oh iya Oh iya Dan juga Di D-pad Di D-pad Di sini Dia bisa Nunjukin Map Bisa Nunjukin In-game Jadi bisa Langsung Main Disini Atau 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 kita Nunjukin Hanya Sebatas Map Jadi Multi-function Tapi biasanya Gue gak pernah Main di D-pad Gue selalu main Di layar Karena main di D-pad Somehow Kayak Agak sedikit Nge-like Eh gak nge-like sih Kayak mungkin Gak biasa aja kali Oke Dan Akhirnya Kelar juga Kita coba Jadi Di Fitur Di Bario Kart 8 Ada yang baru Kita cobalah Di Highlight Reel Jadi di Highlight Reel ini Kita bisa Lihat Kita bisa Lihat replay Kita Dari Karakter Siapapun Kita bisa Lihat Misalkan Gue mau Lihat dari Yoshi Bisa set Duration Fokusnya Apa aja Dan Mainin Apa aja Jadi Ini bisa Bener-bener Bisa di Share Ini bisa Dishare Lewat Mario Kart TV Jadi Semua Replay Kita Jadi Kalau kita Lihat Kita bisa Slow motion Seperti Ini Bisa Di Slow motion Bisa Dicepetin Ini Fitur yang Sangat Bagus Karena Kalau kita Bisa Lihat Bisa Di Slow motion Kayak Gue Demen banget Refle ini Apalagi Fast moment Dimana Lo Misalnya Mau Kena Kura-kura Atau Apa Terima Gitu Wah lucu banget Yoshi Jadi Disini Jadi Ya Seperti itu Kita bisa Share Hal ini Kita bisa Share Lewat Mana pun Juga Bisa Jadi Ya Kurang lebih Mario Kart 8 Emang Banyak banget Fitur-fiturnya Yang bisa kita bisa lakuin Dan juga bisa Kalau teman-teman punya Amiibo Amiibo ini bisa diunlock Semua Dengan kita Ya kebetulan Gue cuma hanya Punya beberapa Amiibo Kalau teman-teman Lihat gue Cuma ada Tiga Amiibo Di sini Ya kalau teman-teman punya Semua Amiibo Teman-teman bisa Unlock Semua karakter ini Di touch Di Amiibo Terus Disini ada Mario Kart TV Ini shopnya Ini dia yang gue bilang tadi Ini DLC-nya Yang tadi gue ini Oke Sebentar Ini DLC-DLC-nya Yang udah pernah keluar Belum Udah lama sih Aduh Gue pingin lagi Dan juga Ini dia yang tadi gue bilang Mario Kart TV Jadi Ini komunitas In-game aja Jadi dimana kita bisa Nontonin Live match Orang Dan juga Rank match Dan juga Video-video replay kita Yang tadi kita mau save Jadi ini Gue ada beberapa video gue Dan ini Ada beberapa Video Banyak video Teman-teman Kita di luar sana Yang nge-share Jadi kita bisa lihat Satu-satu ini Secara Ada juga yang live Ada juga yang Ada yang live Ada yang Apa Apa namanya Bekas replay Yang di save Well that's it guys Itu buat nge-cover Mario Kart 8 Semoga ini Informasi-informasi ini Berguna buat teman-teman Teman-teman yang Pengen Pengen liat Mario Kart 8 Kayak gimana Dan Habis ini gue harus Main Lanjutin main lagi Tapi Kita harus Alright fine Just a minute Jadi gue harus Mengakhiri episode ini Kali ini Ini ada episode spesial Dari Joomers Kayaknya gue Soalnya kedatangan dia Jadi itu aja I hope you find This video useful Don't forget Click like And subscribe As always Gue Hans Etin Joomers out Bye bye